Ketika saya pulang, keluarga itu tempat yang saya pulang keluarga itu semuanya untuk saya tempat dimana seharusnya saya pulang sih tapi mau bagaimanapun apapun keadaannya keluarga itu tempat nomor satu untuk gue pulang keluarga menurut gue adalah core atau akar dari suatu manusia karena keluarga itu merupakan interaksi pertama manusia sama dunianya ketika manusia lahir, dia pasti interaksi pertamanya dengan orang tuanya dulu emang keluarga yang sehat itu dibutuhkan untuk membangun suatu individu yang sehat tapi menurut gue emang along the way setiap perjalanan manusia pasti ada konflik sana sini dan manusia gak ada yang perfect sehingga keluarga gak ada yang perfect nah dari imperfections itu bisa ngebangun individu yang mungkin lebih kuat lagi dan kita bisa ngambil pelajaran dari setiap permasalahan-permasalahan atau konflik yang ada pengalaman keluarga pengalaman keluarga buat gue kalau bisa disingkatin dalam satu kata challenging banget gue di challenge buat menghadapi kondisi-kondisi yang uncertain yang gak pasti yang gak konsisten gitu jadi dari gue kecil emang keluarga gue utuh waktu kecil sampai gue kuliah juga masih utuh tapi dysfunctional kayak interaksinya gak sehat, komunikasinya gak lancar kasar satu sama lain emang nadanya tinggi dari dulu kayak gitu terus dari situ karena kondisi yang gak pasti itu dari gue kecil somehow gue nyari sesuatu yang stabil sesuatu yang sustainable gitu loh terus dan sampai hari ini dan sampai beberapa saat yang lalu gue masih pakai alasan itu buat gue mencari sesuatu yang stabil terus sampai akhirnya 2013 orang tua gue cerai terus akhirnya gue tinggal berdua sama nyokap dari tapi yang dulunya kita ngomongnya keras kita ngomongnya tinggi yang konflik sana-sini tapi akhirnya di 2013 sampai 2016 itu semuanya membaik semuanya membaik gak tau gimana dari yang kita yang tegang terus akhirnya agak membaik tapi ternyata disitu gue ngerasa oh udah stabil nih hidup gue Alhamdulillah hidup gue udah stabil gitu loh cerita ini agak akan sedikit mungkin gak bisa gue singkat sesingkat itu sih sejujurnya back then when I was in high school junior high gue gak merasakan keluarga yang tadi gue bilang itu gue gak merasakan kalau misalnya ya my family is everything to me was everything to me tapi gue gak merasakan kalau keluarga itu adalah tempat untuk pulang back then but this kind of situation changed me a lot until gue bisa ngomong kayak gini kalau keluarga itu tempat gue pulang mereka rumah gue sebenernya jauh sebelum dari ibu meninggal kedua orang tua gue gak akur gak harmonis lah there's a lot of horrible things that I saw that I felt that I experience ketika gue SD sampai SMP intinya mereka di ambang perceraian yang dimana hingga ibu meninggal pun mereka gak bisa dan deep inside gue pun merasa bersalah karena hubungan gue sama nyokap bukan yang mother and daughter banget gitu gak juga gitu kita ada berantem ada yang namanya selek dan itu bikin gue sangat-sangat merasa bersalah gitu kenapa gue gak tahu ini gitu kenapa gue gak bisa jadi orang yang dia percaya back then jadi sah kenapa nih kamu bikin buku ini nih jadi pertamanya banget itu gue ketikiran bikin buku ini sebenernya gak jauh-jauh dari pengalaman pribadi gitu ya pengalaman pribadi yang dulu tuh sempet membuat gue jadi orang yang cukup tertutup atau bahkan untuk sekedar berpendapat di rumah sendiri gitu karena masalah keluarga sendiri itu hal yang tabu buat dibahas di rumah sendiri dan gue sempet kepikiran ya berarti gimana ya gue tuh lebih kebuka sama orang di luar rumah dibandingkan di dalam rumah dan gue kepikiran mungkin bukan gue sendiri yang ngalamin hal kayak gini gue kepikiran gimana kabarnya orang-orang yang emang gak tahu mau cerita kemana jadi akhirnya gue sempet kepikiran gue pengen jadi salah satu wadah buat mereka menjadi tempat cerita mereka gitu loh yang awalnya gue ngumpulin cerita dari sekitar gue doang temen-temen gue doang dan ternyata banyak orang yang merespon dengan baik bahkan banyak juga orang-orang yang gak pernah gue kenal itu dengan sukarela berbagi cerita ke gue dalam gue menghadapi berbagai situasi yang gak pasti itu yang tentunya jadi lowest point di kehidupan gue gue ngadepin ada beberapa cara sih biarin gue ngerasain apa yang gue rasain gue gak mau jadi orang yang so kuat yang kayak enggak kok semuanya baik-baik aja atau enggak kayak yaudahlah gitu enggak kayak gue mau ngerasain apa yang gue rasain kalau gue sedih gue sedih gue kesel gue kesel dan gue kalau gue harus nangis gue harus nangis gue gak mau nge-repress emosi gue karena itu bakal bikin semuanya lebih kusut lagi dan bikin pikiran gue lebih gak jernih lagi gue bersyukur banget sekarang punya masalah itu karena sekarang gue tau dan gue punya makna keluarga yang pertama tadi gue nemuin makna keluarga ini gak semudah itu banyak tangga yang harus gue lewatin sehingga gue dapetin makna keluarga tersebut dimana gue pulang kantor capek gue pengen punya rumah gue pengen punya keluarga yang bisa gue ceritain hal-hal itu dan akhirnya gue dapet gak gampang dan gak mudah itu takes time itu takes time banget dan gak cuma setahun dua tahun gue yakin cerita gue kayak gini bukan cuma gue yang ngalamin tapi kalian di luar sana juga banyak banget yang ngalamin hal serupa sama gue atau mungkin lebih parah tapi percaya deh ikutin aja tapi kalian harus tau dimana titik itu dimana titik kalian tau kalian gak bisa ngerubah semuanya malah hal itu ngerubah kalian jadi lebih baik bukan berarti balik kesemula lagi titik ini kalian harus temuin jangan sampai telat kalian punya prosesnya masing-masing intinya intinya let go of what you can change bukan berarti pasrah bukan berarti kalian ngerah tapi kalian harus tau kalo misalnya kalian merubah keadaan seperti semula belum belum tentu lebih baik daripada yang sekarang intinya ikutin prosesnya sih karena apapun itu pasti akan ngerubah kalian jauh jadi lebih baik tanpa masa lalu kalian yang kemarin kalian gak akan jadi kayak gini cerita yang masuk itu fase punya masalah itu pasti banyak karena kan untuk bisa ngelewatin hal semacam itu juga gak mudah dan semua orang punya waktunya dan caranya masing-masing untuk ngelewatin masalah kayak gitu tapi di akhir karena kan buku ini juga bermiat untuk memotivasi orang lain gitu ya jadi mereka lebih masukin cerita atau pesan yang bisa diambil untuk orang lain positifnya jadi gue merasa bertanggung jawab untuk ngebuat buku ini dan menyalurkan cerita dan pola pikir mereka dan pikiran-pikiran mereka yang mungkin selama ini mereka simpen sendiri gitu tapi ternyata bisa berinspirasi buat orang lain jadi kamu juga pengen ya melalui buku ini temen-temen bisa berbagi ya dan temen-temen yang di luar di buku ini pun juga bisa merasa terbantu dengan adanya buku ini gitu ya iya kenapa nih, Sa? kenapa judulnya Broken Crayon? Broken Crayon jadi pertama yang gue pikirin saat memikirkan judul itu gue merasa Broken Crayon itu ibarat setiap individu yang ada di sini tuh kayak punya warna masing-masing punya masalah punya jalan hidupnya masing-masing dan setiap orang juga pasti punya masa-masa jatuhnya punya masalah masing-masing tapi kayak Crayon itu sendiri mau udah patah mau jadi dua mau jadi tiga dia tetap punya warna dan bisa ngasih warna bahkan jadi serbuk-serbuk pun masih ada warna jadi kayak ibarat orang juga kalau punya masalah atau jalannya masing-masing dia tuh tetap bisa bermakna atau bahkan menginspirasi di hidup orang lain atau buat orang lain atau buat orang lain dan tetap berguna di dunia ini gitu jadi ibarat Broken Crayon mau kayak apapun dia tetap ngasih warna oh gitu oke 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 datang tu apa k Terima kasih.